pancing, 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 ya di mana, eh, kena stun gak, wong, gak kena stun, oh yaudah senterin aja, hmm, mampus ya tuh, langsung putas ketika, lihat surga dia, yo, 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 what's up my friend, welcome back again with Bob Sidious channel, kali ini aku mau mainin satu karakter yang sangat menyebalkan, buat ngelawan hunter yaitu Tyve, Tyve ini karakter yang sangat menyebalkan, karena apa, dia mempunyai 4 external trade yang berkompeten untuk melawan atau ngejuk hunter, langsung aja ke external trade yang pertama yaitu cunning, dia memiliki senter berfungsi untuk menyilaukan mata si hunter dengan batas tertentu, jadi kalau kita senterin mata si hunter tuh, hunternya silau gitu, jadi kita bisa cabut untuk menjauh dari hunter atau sembunyi, langsung ke external trade berikutnya, Tyve ini mempunyai, eh, vaulting speed yang lebih cepat daripada karakter yang lain sebesar 15%, jadi kalau buat ngejuk hunter tuh cocok banget, dan kita pindah ke hoarder, efek dari hoarder itu memicu kalibrasi atau trigger, jadi triggernya tuh sering keluar gitu, meningkat sebesar 10%, jadi decoding kita makin cepet, tapi disini dia juga punya kekurangan, kenapa, karena batas triggernya tuh mengecil sebesar 10%, bagi kalian yang sulit nge-decode dengan trigger yang sangat kecil, ya mending di draft pick kalian tuh ada 1 Tyve, tapi kalau kalian jago, ya 2 Tyve gak apa-apa, karena apa, karena lebih cepet decodingnya, gitu, oke, dan langsung ke external trade yang terakhir, lock pick, lock pick, lock pick itu meningkatkan kecepatan untuk membuka chase atau box sebesar 100%, jadi dia buka boxnya cepet banget, dan oke, langsung saja kita ke persona, si Tyve ini, menurut aku persona Tyve yang cocok itu seperti ini, buat ngejuk hunter seperti biasa lah, kita ambil full kiri, terus sisanya kalau aku ya, full kanan, karena waktu kita dikejar-kejar, kita pasti gak selalu sempurna buat ngejuk hunter, kadang-kadang kita pun kena hit, jadi kalau kita dikejar-kejar yang lain, dianjurkan fokus untuk nge-decoding, dan waktu cheaper terakhir itu selesai, posisi kita juga kena hit, darah kita full lagi, karena kita ambil persona yang kanan, broad time, lalu ini standar sih yang bawah, semua survivor aku pake ini, distress, agar kita tau, temen kita itu udah ada yang nolong apa belum, jadi kita bisa fokus nge-decoding, ya kalau persona ini cocok buat kalian, kalian bisa screenshot, bisa pake, tapi, menurut aku gak semua survivor cocok sih, karena gameplay survivor masing-masing kan beda-beda, aku cuma sharing aja, supaya kalian bisa punya pandangan buat persona kalian masing-masing, oke, dan langsung aja kita ke gameplaynya, oke, kita udah masuk ke gameplaynya, langsung aja kita, eh jongkok-jongkok, nge-lag nih, agak nge-lag, biasaan, fokus nge-coding, oh, traffic kita koordinator, type, gardener, priestess, oke, oh, gardener-nya ngerusakin korsi, sembarangan tuh orang, emm, disini, hunter-nya kesini, oke, pegang jeeper dulu, ngejar siapa dia, kayaknya dia ngejar gardener-nya sih, soalnya gardener-nya ngerusakin korsi, pasti keluar notifikasi buat si hunter, kita fokus aja, selagi kita belum disamperin sama si hastur-nya, nah, fokus nge-chipper, fokus nge-chipper, fokus nge-chipper, lol, hmm, hastur-nya masih fokus ngejar gardener-nya dong, oke, oke, chipper satu kelar, kita pindah ke chipper berikutnya, akankah gardener-nya kena ciduk sama hastur, oke, nanda priestess disini, oh, udah hampir penuh juga ini, wah, dibawa kesini dong, what the hell, pancing aja udah, biar aku yang dikejat, pancing, 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 waduh, pancing, 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 ya, dimana, eh, kena stun gak, wong, gak kena stun, oh, yaudah, senterin aja, hmm, mampus, ya, tuh, langsung putas ketika, liat surga dia, mari dulu, sebenernya, salah tadi cara makainya, kurang baik, kurang bagus gitu, terus tuh gak nih, bentar, bentar, hmm, gak kena dong, wah, disenterin, dia belok, sabut aja udah, lol, aduh, dududududu, dududududu, loncat dulu, tuh, volting speednya cepet banget bro, bye, have a great time, cepet banget volting speednya, gak ngejar gue dong, bosen dia, dia mungkin, hunter-nya tau, karena Tev itu, menyebalkan banget, bagi hunter ya, susah dikejar licin dia, sebenernya, penggunaan senternya, kurang lebih kayak gitu tadi, cuman, harusnya kena stun palet dulu, baru disenterin, gak asalnya nenterin, oke, cheaper ketiga selesai, dan kita langsung aja cari cheaper lagi, gimana ya cheepernya, gimana cheepernya, disini udah kelar, berarti di karpet merah kemungkinan, oh iya di karpet merah, hastu rayo sinilah kejar aku, bukan dia gak mau sama sekali kejar aku, karena apa, dia mungkin tau, kalau Tev itu licin banget, susah dikejarnya, udah kita decoding aja, jangan buang-buang waktu, ntar malah, cheapernya gak kesan gitu kan, main-main, du 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 du, fokus decoding, triggernya sering keluar, karena efek punyanya si Tev ini, kalau ada dua Tev itu kalibrasinya lebih sering keluar, cuman batas kalibrasinya semakin kecil, nah kalau kalian bisa, dua Tev sekaligus, sebenernya cepet di codingnya, cuman ya itu tadi, kalau kalian gak bisa makainya, pasti meledak-meledak, jadi dihancurkan satu Tev dalam draft pick, kecepernya tinggal satu dong, ini kelar nih kayaknya, oh udah ada yang ngelarin duluan dong, oke kita buka exit gate nya, apakah masih ada yang dikejar, wow, Gardenernya kena tabok, berarti one hit kill, kalau enggak teror shock itu, LOL, kemungkinan one hit kill sih, soalnya disitu gak ada jendela, atau dia ngelompati palet ya, don't move, I'll hit, oh, Gardenernya lepas, Gardenernya lepas, aduh lah kita ngetahun dulu lah, Hunternya bosen banget, agar kita gak mau sama sekali, dicuekin kita pakai type kill, LOL, ya kita keluar aja deh, oke itu tadi gameplay dan settingan Persona Type ala Bob007, mungkin sekian video dari saya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, Bob007 sign out, see you in the next video, and bye bye sub indo by broth3rmax